Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di standar tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara komplain pembelian barang di aplikasi shopee nah buat temen yang mengalami masalah pembelian di shopee misalkan saat beli barang barangnya itu cacat atau dikirim tidak lengkap atau barangnya tidak sampai atau masalah yang lain terkait pembelian barang di aplikasi shopee ini disini kita bisa mengkomplainnya dan solusinya nanti seperti apa kita lihat aja apakah barang diganti atau uangnya dikembalikan atau bagaimana kita bisa mencari solusinya nah kebetulan kemarin saya beli barang di aplikasi shopee ini yaitu tempered glass buat HP saya belinya itu tiga barang tapi barang yang dikirim hanya dua barang jadi saya mau mengkomplain nya nah jika teman-teman mengalami hal yang serupa atau hampir sama dengan masalah saya ini teman-teman bisa mengikuti cara saya ini yang pertama kita cek barangnya kita langsung masuk ke menu saya di bagian sini kemudian kita masuk ke ruwayat pesanan saya yang bagian sini atau masuk ke bagian sini nah ini dia barang yang saya beli kemarin tempered glass dari toko yang ini selanjutnya kita klik bagian ini nah disini pesanan kamu sudah berhasil diantar statusnya dan saya lupa ke tadi siang saya klik masa garansi shopee telah diperpanjang padahal saya sudah menerimanya seharusnya tidak saya klik tapi nggak apa-apa kita biarkan aja nah ini dia detail barang yang saya beli ini satu jumlah barang yang saya ini yang beli saya beli ini satu kemudian yang ini jumlah barangnya yang saya beli dua dan yang dikirim hanya ini saat ini satu kemudian ini satu seharusnya ini ada dua yang untuk honor V10 ini harus ada dua seharusnya dan sekarang saya semua komplainnya setelah masuk di bagian ini teman-teman hal pertama teman-teman hubungi penjual terlebih dahulu seperti ini kita klik aja kemudian teman-teman disini konsultasi dengan penjualnya ya seperti apa solusinya masalahnya seperti apa kemudian nanti solusinya seperti apa teman-teman mau minta uangnya dikembalikan atau teman-teman minta barangnya diganti atau dikirim ulang atau bagaimana teman-teman silahkan tanyakan ke penjualnya disini saya kemen tadi sudah konsultasi sudah saya bilang kemudian penjualnya kebetulan penjualnya penjualnya ini cukup ramah ya hasil chatnya kurang lebih seperti ini teman-teman kakak komplain minta kembalikan dana 35900 nanti saya terima jadi penjual ini menyuruh saya meminta kembalikan dana jadi nanti saya minta dananya ini dikembalikan uangnya dikembalikan setelah itu oh ya yang perlu diperhatikan juga teman-teman disini ya metode pembayarannya saat beli barangnya ini juga kemarin saat beli ini beli di barang ini saya menggunakan metode pembayaran Shopee Payletter ya Shopee Payletter saya belinya menggunakan Shopee Payletter nanti jadi kalau kita minta mengembalikan dana saat dana saat uang dikembalikan oleh penjual maka akan kembali ke Payletter nya ini kalau kita membelinya menggunakan transfer bank atau Indom bayar melalui Indomart Alphamart nanti uang dikembalikan ke saldo Shopee Pay yang ini oke setelah itu kita langsung menuju langkahnya kita pertama masuk ke kita masuk ke menu riwayat pesanan ini atau langsung kita klik krim barang kemudian kita klik barang yang mau diklik klik yang di mau di komplain ini kita klik setelah itu kita klik ajukan pengembalian yang di bawahnya ini sebelah kiri ini kita klik setelah muncul seperti ini kan disini ada dua barang ada dua macam yang saya beli jadi disini kita centang barang yang mau di komplain saya centang yang ini nih nah yang ini karena yang ini seharusnya dikirim dua barang tapi dikirim hanya satu atau kalau teman-teman mau dikembalikan semua tinggal centang semua yang ini kalau mau dikembalikan lagi ke penjualnya karena disini hanya saya mau komplain satu aja yang ini maka saya centang yang ini aja kemudian pilih alasannya kita pilih alasannya alasan komplain ini seperti apa saya tidak menerima pesanan produk yang diterima tidak lengkap kemudian saya menerima produk yang salah tahu seterusnya ini sesuaikan dengan masalah kita masalah saya di bagian sini produk yang diterima tidak lengkap kurang lebih seperti ini ini saya klik alasannya kemudian tambahkan foto nah ini penting juga kita tambahkan foto barang yang saya beli nih teman-teman bisa memilih melalui kamera yang ini atau bisa dari galeri ini juga bisa kita klik Oke kalau mau ditambahkan silakan ditambahkan lagi misalkan udah beberapa foto yang sudah saya tambahkan tadi di ini kita klik Oke nah kemudian keterangan keterangan ini sebenarnya boleh dikosongkan tapi saran saya diisi aja sesuai dengan masalah kita saya coba isi kurang lebih seperti ini nih Oke saya coba kasih seperti ini keterangannya selanjutnya jika sudah kita klik pilih solusi-solusinya seperti apa mau minta uangnya atau mau di refund dikembalikan barangnya atau minta diganti barang silakan tonton pilih nah disini ada pilihannya pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang kemudian pengembalian barang dan dana jadi kalau yang ini pengembalian barang-barangnya ini kita kirim lagi ke penjual kemudian nanti uangnya kembali ke kita jadi saya pilih yang pengembalian dana ini sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang jadi saya barang yang sudah ada sudah saya terima saya biarkan saya ambil kemudian sisanya nanti saya minta kita pilih nah kemudian disini dana pengembaliannya uang yang mau saya minta itu berapa nah sesuai harganya disini harga barangnya 35.900 jadi saya minta 30.000 35.900 rupiah kita tulis di bagian sini masukkan jumlah nah di bagian sini dia tulis 35.900 untuk alamat email sudah terisi kemudian di kita cek lagi jika sudah benar semua kita klik kirim apakah anda yakin untuk mengajukan pengembalian bila ada penolakan dari penjual shopee berhak mengambil keputusan terakhir jika sudah yakin kita klik kirimkan anda telah berhasil mengajukan pengembalian ini kamu telah mengusurkan pengembalian dana sebesar 35.900 nah penjual harus menanggapi sebelum tanggal ini jika tidak pengajuanmu akan disetujui secara otomatis kamu dapat berdiskusi dengan penjual untuk kemungkinan solusi lainnya nah yang ini sudah saya sarankan sebelumnya ya kita diskusi ke penjual limit kredit kamu akan dipulihkan dan pengembalian dana jika ada akan diproses ke akun pay letter kamu ini seperti kata saya tadi kalau kita bayarnya menggunakan shopee pay letter maka akan dikembalikan ke limit kredit nah kemudian kalau kita bayarnya hanya menggunakan akun bank transfer bank melalui donmat alfamat ataupun transfer yang lain misalkan shopee pay maka nanti secara otomatis uang ini yang ini yang kita minta akan masuk ke shopee pay Oke kita coba kembali terlebih dahulu ya ke awal kemudian kita buka lagi setelah itu kita masuk ke menu saya kemudian nah disini sudah ada di bagian menu pengembalian ini sudah ada ini ya nah ini barang yang diajukan untuk pengembalian kita klik kerincian pengembalian nah seperti ini yang tadi untuk mempercepat proses pengembaliannya kita diskusikan ke penjual kita klik diskusi kita hubungi penjualnya kemudian disini kita ketik pesan aja kita kasih tahu ke penjualnya kalau pengajuan pengembalian dana sudah saya program sudah dilakukan dan silap minta di segera diproses Oke saya buat kurang lebih seperti ini pesannya jika sudah kita klik kirim atau bisa juga teman menghubungi penjualnya melalui ini pesan di bagian atas ini pesan kemudian kita masuk ke akun dari penjualnya ini kemudian kita bilang di bagian sini nah pengajuan pengembalian dana sudah dilakukan mau segera diproses kurang lebih seperti ini pesannya kita klik kirim dan kita tunggu tanggapan dari penjualnya ini seperti apa lama prosesnya ini tergantung penjualnya ya kalau segera diproses oleh pembeli penjualnya maka prosesnya tidak akan lama kayaknya ini akan cukup lama biar tidak terlalu lama tidak terlalu panjang videonya saya akan aja kita lanjut nanti kalau sudah diproses oleh penjualnya oke teman-teman kemarin saya sudah dapat notifikasi dari aplikasi shopee dua hari yang lalu cuman belum saya belum sempat saya lanjutkan tutorial ini karena ada keperluan dan sekarang saya coba lanjutkan lagi kita cek notifikasinya seperti apa kita masuk lagi ke aplikasi shopee dan kita masuk ke menu notifikasi yang di bawah ini yang ini dan kita geser ke bawah nah disini sudah ada notifikasi dua notifikasi ya pertama yang ini usulan diterima ini menandakan menyatakan kalau komplain kita sudah diterima dan selanjutnya di bawahnya ini juga ada pengembalian ke akun expilator artinya saldo atau uang kita dikembalikan ke expilator karena saya membelinya membeli barangnya menggunakan expilator maka dikembalikan ke expilator Oke selanjutnya kita coba cek di menu saya di ini kemudian nah disini sudah berubah statusnya yang dikirim awalnya sudah hilang dan pembatalan disini juga hilang dan kita cek di bagian beri penilaian ini atau bisa teman-teman klik yang lihat riwayat pesanan yang di atas ini dan disini otomatis masuk ke menu selesai ini nah ini dia statusnya berubah selesai pembelian saya dari sekian banyak pembelian yang terakhir yang kita komplain yang atas ini ini statusnya disini sudah selesai kita coba cek ya pesanan selesai kemudian dibawahnya sudah tidak ada lagi di bagian sini tinggal kita nilai barangnya ini kemudian kita coba cek di ini ya di espilator ini espilator espilator saya oke disini sisa limit saya sudah berubah menjadi 4.421.063 rupiah awalnya kemarin sekitar 400 300 ya 300-an 300 berapa lupa kemarin kita coba lihat transaksi terakhir nah ini statusnya pengembalian dana ini pengembalian dana sekitar 35.900 ini status pembelian barang saya dan yang ini uang dikembalikan ke shopee ke spilator atau shopee paylator kalau teman-teman nanti bayarnya menggunakan shopee pay transfer bank melalui indomart alfamart nanti akan dikembalikan ke bagian shopee pay ini uangnya dikembalikan ke shopee pay teman-teman bisa mencairkannya nanti bisa ditransfer ke bank atau digunakan untuk belanja lagi terserah teman-teman mau digunakan seperti apa intinya kalau teman-teman punya masalah dengan pembelian barang di shopee jangan khawatir dan jangan cemas karena teman-teman disini meskipun barangnya itu tidak sesuai ataupun tidak dikirim nanti teman-teman bisa mengkomplain bisa komplain ke pihak shopee nya untuk solusinya nanti shopee bisa berbeda-beda ya tidak harus selalu uang kembali bisa juga diganti barangnya atau yang lain tergantung permasalahannya nanti oke itu dia teman-teman tutorial cara komplain pembelian barang di shopee yang ada masalah selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh